Intro Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam perjalanan studio berbasi pariwisata atparamaja pahit Nah, setelah kita mengunjungi pantai Depok Bantul, Candi Borobudur, dan benteng peninggalan Belanda Van de Broek Pada hari kedua, kini kita melanjutkan perjalanan wisata studi operasi di Provinsi Jawa Timur Memasuki hari ketiga atau terakhir, kita akan berkunjung di beberapa tempat di Jawa Timur Seperti apa? Yuk kita ikuti terus perjalanan studi operasi pariwisata bersama Akbar Majapahit Pertama, kita akan menuju Api Abadi di Bujonegoro Sebelum menuju ke lokasi wisata Api Abadi, kita akan terlebih dahulu melewati indahnya hutan jati yang hijau dan rindang Sesampainya di lokasi, akan terdapat gabura dengan jajaran tiang yang kokoh Di tengah tiang tersebut, terdapat lingkaran batu yang melakukan gelombang panas Tempat di mana si Api Abadi bersemayam Setelah puas melihat Api Abadi, para mahasiswa bergeser sedikit dari lokasi Api Abadi Ya, menuju ke sumber mata air Mata air ini kelihatan panas jika dilihat Tapi, dingin jika disentuh Sehingga, yang biasa disebut masyarakat sebagai air meluputuk Karena menyerupai air mendidih Di sini, mahasiswa sangat antusias untuk mengabadikan tempat ini Setelah puas dan mengabadikannya, mahasiswa ini pun bergeser ke wisata Argo Belimbing Sama seperti tempat wisata lainnya Mahasiswa terlihat sangat senang dan menikmati sejuknya daerah sekitar Yang hamparan keseluruhan wilayahnya tumbuh dengan pohon belimbing Tidak sampai di situ saja Mahasiswa juga mencicipi hasil belimbing yang dipedik dari dahannya Setelah puas, para mahasiswa ini pun bergeser ke goa akus Barutuban Goa ini cukup menarik Dengan berbagai kisah dan panorama goa di dalamnya Lokasinya juga cukup unik Karena berada di tempat di bagian bawah pasar Barutuban Tak heran, bila dulu sebelum goa ini dibersihkan Dan dibangun, banyak pedagang pasar yang langsung membuang sampahnya ke dalam lubang goa ini Goa Akbar berada sekitar 100 meter di belakang pasar Barutuban Yang berada tepat di janraya Surabaya-Semarang Terima kasih telah menonton! Dan sampailah kita pada kunjungan terakhir Di mana kita akan mengunjungi Pantai Delegan Pantai ini terletak di Desa Delegan Kecamatan Panceng Dari kersik kota berjarak sekitar 40 km Di sini, mahasiswa dibebaskan untuk berekspresi Dan menikmati indahnya Pantai dan Pasir Putri yang menawan Harapan kedepannya, mahasiswa UPW, khususnya Sampar 4 Bisa membuat paket di sana Pasti ini adalah satu pengalaman Yang sangat penting Khususnya bagi mahasiswa Karena akan menambah Makin menambah, bukan menambah lagi Makin menambah Bawasan Makin menambah pengalaman Karena perkuliahan lapangan itu adalah sangat strategis Karena memerlukan pertimbangan-pertimbangan insting Memerlukan kalian-kalian dalam rangka Untuk memperkirakan situasi yang akan dihadapi Bagaimana pratek-pratek yang ada di Pada saat kita akan kemarin Jadi ini sangat baik Yang kedua, bagi lembaga Ini juga satu Cara Bagaimana kita Di dunia pariwisata itu masih hanya dipelajari di kelas Tapi juga Kita juga punya motto apa? Learning by Jadi kita Harapan kedepan Mungkin-mungkinan progres seperti ini Makin tampak Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh para mahasiswa Barangkali pariwisata tidak terbatas Sehingga mungkin tidak bisa dibatasi tiga hari Betul ya adik-adik? Mungkin Mungkin tiga tahun barangkali ya Harapan kita semakin lama Semakin baik Semakin profesional Dengan maka merancang Bravo Untuk adik-adik Semuanya mahasiswa Dan Sakses untuk Lentang Dengan berkunjung ke pantai telekan Dan berakhir juga Studi operasi pariwisata Bersama Akbar Majapahit Dan sampai jumpa Di studi operasi berikutnya Bersama kita Mahasiswa Akbar Majapahit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.